Belacan, beberuk, betutu, kecombrang, semua kamu campur aduk. Kalian telah menyelesaikan pressure test kalian di tantangan packing up. Kita akan cicipi satu per satu. Saya memilih untuk dipanggil pertama daripada dedekan di akhir. Lebih baik tahu komentar dulu di awal. Dimulai dari... Sebetulnya saya berharap saya yang pertama dipanggil. Karena saya khawatir kalau mantau saya menjadi dingin. Darah, silakan. Deg-degan banget pas dipanggil ke depan. Karena saus yang aku sajiin akhirnya simpel banget. Darah bikin bebek sama kuah. Itu kayak bebek lagi mandi deh. Apa ini, Darah? Itu Asian duck pan sear. Tadi kamu bukannya bikin cabai hijau? Ya, Chef. Tadi kayaknya saya kelamaan terus agak pahit gitu. What? Teh Darah bikin lado hijau, tapi yang dateng-dateng kayak bebek hoisin. Ini ganti rencana atau gimana ya? Bebek teh Darah sampai dikeluarin sama Chef Renata, terus dipotongin lagi. Aduh, Teteh. Kalau misalnya udah tahu sausnya cuma kayak gitu, ya dipotong lah tuh bebeknya. Darah, kalau kamu bikin pan sear duck, ya? Ya. Dan juga tidak di-slice. Jangan taruh di mangkok. It's not a soup. Ya kan? Ya. Taruh di piring, di-slice. Begitu ya. Oh. Masih bisa di-rener lagi tuh fatnya. Wih, tapi bebeknya itu juicy. Wah. Waktu Chef Renata potong, bebeknya ternyata mateng dan pink dengan sempurna. Kalau kayak gini, mungkin bisa aja aman. Itu jadi sausnya apa, Darah? Sausnya itu saya pakai soy sauce, terus udah gitu pakai sisem oil, terus pakai garlic powder, terus pakai chili powder juga. Wih, bebeknya paling enggak, tingkat kematangannya luar biasa nih ya. Oke. Duck breast. Ya Chef. Kenapa memilih duck breast? Karena saya udah coba mempelajari gimana cara ngerendernya, jadi menurut saya itu yang paling mudah saya kerjakan tadi, Chef. Menurut aku sih, masakannya Darah kurang effort ya. Lebih effort aku sih kayaknya. Darah. Tadi saya ke bench kamu ya. Kamu bilang, sambal hijaunya kelamaan, jadi pahit. Tadi saya coba gitu, Chef. Kayak pahit. Mungkin saya overthinking apa gimana gitu tadi. Karena saya tadi ke bench kamu, saya cobain sambal hijau kamu. Itu enak. Aromatik, matang dengan baik, daun jeruk, serehnya itu berasa. Hanya sedikit keasinan. Ya Chef. Aduh, nyesel banget. Pas Chef Rena bilang, kalau sambal hijau aku tuh ternyata enak. Dan aku enggak jadi sajiin. Hmm. Is it good? Sosnya enak. Di sini hanya disayangkan. Enggak ada kompleksitinya sama sekali aja. It's duck, soy sauce based sauce. Untuk ukuran one dish, it's missing vegetables and other condiments. Ya Chef. Kalau kamu mau ditaruh di seperti itu, kamu harus make sure kamu udah slice dengan ukuran yang orang gampang makan bisa langsung pakai sendok. Ya Chef. Nyajikan bebek sama saus coklat, sama nasi. C'mon Teh Darah. Ini pressure test. Oke. The base of the soy base ini sebenarnya not too bad ya. Cuman bisa tambahin lagi aromatics. Yes. Kalau di mangkok, di slice, it needs more vegetable. Kamu bisa tambahin lagi bok choy, koreander, tauge. Kamu tambahin lagi dengan daun bawang. Apakah enggak enak? Bebeknya ini is perfectly cooked. Bisa dirender lagi bagian fatnya. Tapi tingkat kematangan masih juicy, very nice. Sayang saja. Jadi side dish gitu ya. So complete. Wah, diem-diem Teh Darah jago juga buat bebeknya. Perfectly cooked. Oke, Darah. Bebek ini, kalau di restoran, masuk kategori game meatsnya. Karena dengan aromanya yang kuat, dan juga rasanya yang pungent. Di sini, karena memang kurang herbs dan spices, sehingga tidak perlu lagi di sauce itu kamu tambahkan minyak dari bebek tersebut. Udah cukup dari dagingnya saja. You know what? Enak, tapi ini satu dimensional. Rasanya yaudah, satu titik saja. Ya, Chef. Kalau Chef Renata tadi bilang tidak ada complexity ya. Ya. But, it is what it is. Kita lihat nanti. Gimana kamu bisa bertahan atau tidak. Terima kasih, Darah. Oke, terima kasih. Dengar komentar juri tentang makanan yang darah, saya pikir makanan saya lebih bagus dari dia. Sebenarnya, masakan teh darah flavornya sudah oke. Cuma, eksekusinya saja yang kurang oke. Next, Donnie. Waktu aku maju, aku senang sih. Aku sudah melakuin yang terbaik dan platingan aku hari ini cantik banget kayak aku. apa ini, Donnie? Halo, Chef. Itu bebek betutu dengan nasi, ada terong beberuknya dan kecombrang crumble-nya di atas. Kecombang crumble? Kayak kecombrang, terus ada bawang merah gorengnya dan cabainya. Kayak sambel mbak gitu? Iya, tapi nggak terlalu embe. Nonnie dengan bebek betutu dan sambel kecombrang. Chef Aron tuh nggak suka kecombrang. Dan dua komponen ini nggak tahu bisa nyambung apa nggak ya. Ini jadi temanya apa? Temanya kayak di-dipping gitu. belacan, beberuk, betutu, kecombrang, semua kamu campur aduk. Sambel apa ini yang di sini? Beberuk, sebenarnya saya bingung sih bilangnya. Iya, itu terong beberuk. Iya, benar, Chef. Iya, Chef. Kecombra! Iya, Chef. Betutu, betutu seharusnya ini wangi ya. Wanginya enak, aromanya bagus. Tapi konsistensi daripada sauce tersebut is not a good sauce. Ya. Bukan konsep yang kamu makan seperti ini proteinnya dicocol ke situ. Merti nggak? Jadi konsistensinya yang bisa diperbaiki lebih baik. Untuk bebeknya sendiri, tadi kamu juga sudah lihat saya pencet-pencet bagian fatnya itu fatnya belum terrender dengan baik. Dia tidak crispy, dia masih chewy. So, itu mengganggu. untungnya kamu potong sedikit tipis. Itu sedikit membantu. Tapi alangkah baiknya, pertama-tama selalu masak sudah ada bebek adalah render the fat. Ya, ini kamu render tapi belum completely. Oke? Iya, Chef. Aku nggak ngerti cara pengolahan noni yang mana yang salah. Tapi, bingung juga sih kenapa bebeknya nggak ke-render. Setuju sama Chef Juna untuk bebeknya. Kematangan dagingnya bagus. Hanya kulitnya saja. Kamu belum render dengan baik jadi alot. Di sini sambal, nasi, dan beberuknya itu enak. Cuma bumbu betutu kamu, teksturnya itu masih terlalu kasar. Kecuali kamu emang bikinnya yang duck leg, kamu masak bareng, oke. Tapi dengan hidangan duck breast kamu selai seperti ini, would be nice to have a sauce-sauce sekalian, bukan di pink. Sama hati-hati sama seasoning. Asin. Harusnya kulit bebeknya itu crispy. Kalau misalnya di dalamnya udah maten tapi luarnya benyek itu bener-bener nggak enak banget. Mungkin Noni harus masak itu sedikit lebih lama. Di sini too many things. Sambal terasi beberapa ruknya, habis itu ada kecobrangnya dan lain-lain. Mungkin bisa ditambahin lagi kemangi atau apa yang lebih segar lagi. Bukan cuma aromatic dari semua hampir banyak sambal gitu ya. Duck leg would be nice for this dish. Thank you, Noni. Thank you, Chef. Dunon, sayang banget. Bututu itu kalau tanpa kemangi terlalu rich. Semoga kamu aman, Denon. Bebeknya Noni kulitnya kurang render. Wah, kayaknya Noni yang pulang. Saya selamat nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax